Hai teman-teman ini bus rapi ya teman-temannya baru masuk biasanya subuh udah masuk ini karena kemacetan mungkinan gara-gara solar nih acera ya teman-temannya Hai selama kita nggak liput di bus rapi nih Nah trontonnya ini teman-temannya untuk keberangkatan di tanggal 22 no nama pintunya Oslo ya teman-temannya yang keberangkatan jam 10 pagi tuh pake petai itu banyak ya telat bang telat apa sehat apa tuh burung Oh ya Prabu muli langsung udah buka Tugu mulia langsung ke Tugu mulia ya teman-temannya ya jadi kita udah lama nggak dapet impu jadi udah langsung ke Tugu mulia nih bus Oh iya ini debu-debu nempel semenjak kapan itu Bang 2 Maret kemarin sudah buka Tugu mulia Oh jadi nggak Prabu mulia lagi nih Oh iya jadi langsung ke Tugu mulia ya ya Hai teman-temannya jadi langsung dari Medan langsung ke Tugu mulia kalau selama ini kan Prabu mulia nah itu Bang Sitanggang numpang ramai ya teman-temannya itu ada Pak ketua ya situ ya Bang Sapri di loket untuk agen dari atau kantor perwakil dari bus rapi direjen harun sora penasaran maji teman-temannya nah ini ada panduk yang terbaru ya teman-temannya jadi untuk jam keberangkatan trip 1 jam 10 yoh busnya sekutip trip 2 jam setengah 2 busnya sekutip trip 3 jam 5 ya busnya sekutip Scania K4 10 Tronton ya ini ya informasi yang terbaru Halo Bang sampai Tugu mulia yoh oke Bang setengah pertanyaan pertanyaan oh iya teman-teman jadi informasinya ganti aneh kadang ke Prabu mulia kadang ke Tugu mulia jadi untuk armada PT rapi ini trontonya ada yang di len ke Prabu mulia terus ada yang lain ke Tugu mulia dan juga paket paket ya teman-teman ya paket dari bus rapi apa belakang dari tronton tapi ya nempel semua debu-debu ini perangkatan pagi ini di jam 10 Oslo harus cari laksana SR1 ya kita lihat paket-paketnya ya banyak paket nih teman-teman paket semua nih 1 2 3 4 5 6 ada trupuk mantap paketnya joss untuk yang Oslo disopir oleh Bang Ungir sama Bang Sembiring ya teman-teman ya Nah itu kenaknya Bang Sitingja ramai nih penumpang pak kabut yuk 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 oke penumpang sampai pakai mobil-muk mobil-muk ya anak mobil-muk udah lama kita enggak udah lama kita enggak liput bus rapi ya kangen juga teman-teman ini LRT ya stasiunnya LRT ini penampakan loket dari bus rapi oke teman-teman ini informasi dari bangsi tanggang ini perdana bus acera ini yang melanjutkan perjalanan ke Tugumulyo ya karena sudah buka trayek Tugumulyo Medan disupirin oleh Bang Sitanggang eh keluarga-keluarga mengantar ya sama ya teman-temannya nah situasi di pagi hari di kantor rapi ya oke teman-teman untuk tiket dari Tugumulyo ke Medan ya 500 ribu teman-teman untuk menaikin bus ya teman-teman teman-teman ya karena bus akan diberangkatkan pas jam 10 bus berangkat ya teman-teman ya ramai ya jadi keberangkatan dari Palembang 3 unit ya jam 10.30 jam 2.00 atau jam 5.00 ya ini bus nama pintu acera akan berangkat ya teman-teman ke Tugumulyo Palembang Tugumulyo kurang lebih 4 jam Wanda ini perdana ya Tugumulyo ini Pak Ketua Bang Arab oke teman-teman bus teman-teman oke oke bus melanjutkan perjalanan ke Tugumulyo ya teman-teman ya hati-hati di jalan semoga selamat sampai di tujuan Bang Arab kayaknya yang awal ya teman-teman ya nah ini bus yang nama pintu Oslo segera diberangkatkan penumpang udah dipersilahkan untuk menaikin bus ini kantinnya udah berubah ya teman-teman disini ya nah kalau kemarin kan disana ya jadi udah berubah disini nah lumayan agak luas ya teman-teman ya kantinnya penumpang udah naik dalam bus ya teman-teman ya disupirin oleh Bang Sembiring dan Bang Tunir ya lumayan ramai ini paket sama penumpang ini Bang Sembiring ya oke Bang Bang Sembiring udah siap-siap untuk obang perjalanan teman-teman ya ini ada sekat dua area smoking ya di depan sama di belakang SR1 Mercedes-Benz ya teman-teman ya teman-teman lanjutkan perjalanan ke Pekanbaru Medan hati-hati di jalan semoga selamat sampai di tujuan cukup sekian dulu video dari saya jangan lupa like, komen, subscribe, share sebanyak-banyaknya tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya terima kasih